Lewat diplomasi kuliner, ia mengangkat nama Indonesia di kancah dunia. Menurutnya, citarasa otentik harus dipertahankan lewat bumbu asli negeri sendiri. Percaya diri kenalkan masakan Indonesia adalah cara efektif untuk melestarikan aset bangsa citarasa Nusantara. Lakita ahlan, wana zahta sahlan, ahlan wa sahlan. Hola, como estas? Mira nam, info kuliner Indonesia he. Apsa milkar, apsa milkar. Apsa milkar ku shihui. Salam sejahtera buat kita semua. Nasi minyak batang hari. Keluar negeri di bawah William Wongso. Sebagai negara yang makanan pokoknya adalah nasi, Orang Indonesia sangat ahli dalam mengolah nasi. Ada banyak sekali olahan nasi dari berbagai provinsi di tanah air. Salah satunya adalah nasi minyak batang hari. Ya, nasi minyak batang hari. Nasi ini pernah dibawa dalam tanda kutip, dibawa dan diperkenalkan kepada dunia internasional di konferensi makanan dunia oleh pakar kuliner Indonesia, William Wongso. Dalam forum tersebut, William Wongso menjelaskan bagaimana cara orang Indonesia mengolah nasi dan ragam olahan nasi yang ada di Indonesia. Seharusnya kita tidak kalah dengan Jepang, China, Korea, India, dan Thailand dalam memperkenalkan kulinernya di luar negeri. Makanan-makanan kita lebih otentik dan punya misteri rasa yang kaya. Hanya saja kita kalah dalam memarketingkannya atau meminjam bahasanya Om William, diplomasi kuliner kita lemah. Ya, diplomasi kuliner kita lemah. Perancis, Jepang, Italia, dan China, negara-negara tersebut berusaha melestarikan kulinernya dan memperkenalkannya kepada dunia luar. Tapi Indonesia praktis tidak melakukan apa-apa. Begitu tutur William Wongso dalam bincang-bincangnya dengan Marisa Anita di acara Satu Indonesia. Nah, salah satu olahan nasi yang kita punya adalah nasi minyak batang hari. Pakar kuliner William Wongso mengatakan, masakan ini kaya akan akulturasi. Terdapat 10 hingga 12 rempah di dalamnya. Dalam kudapan ini juga terdapat sentuhan dari India dengan menggunakan minyak samin. Uniknya, menu disajikan dengan daging hitam, yaitu daging yang dimasak dengan kelapa sangrai. Ya, Indonesia amat kaya akan keberagaman kulinernya. Dan jika pemerintahnya serius dalam memasarkan dan memperkenalkannya kepada dunia luar, maka kita tidak kalah dengan negara-negara lain. Dan jika diplomasi kuliner kita canggih, maka ini akan menjadi salah satu sumber pemasukan negara. Industri kuliner merupakan pengembangan dari industri kreatif yang melibatkan peran berbagai elemen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional. Demikianlah sekilas info tentang nasi minyak batang hari. Thank you and salam nasi minyak. Salam nasi minyak.